Tetapi soal kato berhati melalui Karena melalui solidaritas, kato bukan saja menjadi samurang kasar Tetapi kato sendiri akan merasakan keinginan kasih alam dan nyangka dalam kato punya kehidupan Bapak Ibu, kalau kato lihat kembali pada kato punya teks Bacaan kita di hari ini tentang orang-orang yang disembuhkan Menceritakan kisah tentang peran-peran sahabat yang membawa dan menyekeman kepada Tuhan Yesus Untuk mendapatkan kisah Seperti yang kato berajaran Apa yang diubahkan dan yang dilakukan oleh perasa sahabat Orang-orang ini untuk temannya disembuhkan Bapak Ibu dari 2 kisah tadi menggembangkan 2 kondisi yang hampir ini Sekarang pertanyaan yang dibuat kato semua Bapak Ibu segala saudari adalah Kalau kato ada dalam kisah ini Apakah kato akan menjadi seperti para sahabat yang membantu Atau Seperti orang-orang di sekitarnya yang cuma lihat saja Sebagai orang percaya Kato mungkin akan bilang Beta membang Tetapi apakah benar kato punya kehidupan sehari-hari kato membangun itu Apakah waktu orang sekitar susah Kato memuluhkan kato punya tangan Atau kato hanya sini dengan kato punya urusan sendiri Bapak Ibu yang dikatakan Tuhan Kita mau bertanya Apakah dalam video ini kato sudah menjadi orang-orang Yang telah membangun solidaritas terbaik dengan kato punya sesama Apakah kato sudah membangun solidaritas dengan orang-orang yang lemah atau kato Kira-kira dari 2 kisah ini Seperti orang-orang yang mempercaya Kato membangun solidaritas terbaik dengan kato membangun solidaritas terbaik dengan kato Apakah kato hanya diam saja untuk kato punya diri sendiri Bapak Ibu saudara saudari Ini adalah pertanyaan yang kato membelisikan bersama Bahwa angkas Bapak Ibu saudara saudari dan juga Beta Bapak Ibu saudara Dalam kato punya hidup ini Kato membutuhkan bahwa kato belum bisa membangun solidaritas yang baik dengan kato punya sesama Karena realitasnya Bapak Ibu saudara saudari yang kato ketemui Bahwa Bapak masih ada diantara kato yang murah-murah sempeluhi Masih ada diantara kato yang murah-murah sempeluhi Masih ada diantara kato yang sempeluhi Bahkan sempeluhi sama sekali untuk membantu kato untuk saudara-saudara atau kato punya sesama Ketika ada dalam kesusahan Bapak Ibu saudara saudari Ketika ada dalam kesusahan Misalnya di kato ini tak tahu kato baru Tetapi kato sama pernah bangun Itu adalah salah satu contoh bagi kato Dimana kato masih membangun solidaritas dengan sesama Hal lain Bapak Ibu saudara saudari Bahwa Ketika kato tahu Bapak Ibu itu tak ada masalah Tetapi Kato ini sempeluhi Malah berbesar Atau sempeluhi di doa Nah Bapak Ibu saudara-saudara Ini kato membangun Kato punya solidaritas dengan kato punya sesama Dan juga ketika Kato membiarkan Kato punya saudara-saudara Atau punya kato punya sesama Ini dalam masalah-masalah Tanpa membagi Itu juga berarti kato belum membangun Solidaritas yang baik Dengan kato Realitas lainnya Bapak Ibu saudara saudari Tato mungkin Sebagai pelayan Membangun solidaritas yang baik Ketika ada dalam mencoba Kerjaan Atau sering peduli Atau sering bukan Terhadap kato punya rekaan kerja Atau pelayan Maka ini juga berarti Atau membangun solidaritas dengan sesama Untuk menjadi orang Yang membangun solidaritas Maka yang pertama adalah Kato harus bisa Menunjukkan kebegahan Berhadap orang-orang lain Oleh karena itu Kato harus memilih terhadap Orang-orang yang ada dalam masalah Kato seboleh kasih tanda dong begitu saja Untuk melawat ini punya masalah Untuk melawat ini punya penderitaan Dan juga untuk melawat ini punya masalah Masalah kehidupan Itu yang harus terjadi Kato harus bisa membawa solidaritas itu dengan baik Melalui Kato punya teks bacaan ini Semoga Kato dituntun oleh kuasa roh putus Untuk melakukan perlindungan ini Di dalam kato untuk hidup sehari-hari Tuhan memberkati dan melakukan Untuk menunjukkan solidaritas kita Amin Terima kasih